ah ini pedes banget, gak kuat nah teman-teman balik lagi nih di channel kesayangan dan keindahan dari channel Koko Bucit nah hari ini tuh spesial banget karena aku mau cobain ini tuh gloss paper terus ini tuh haba nero jadi aku terinspirasi sama suatu orang yang makan ini itu katanya kepala itu jadi pusing terus kayak dalam tubuhnya itu jadi kayak cendut-cenut gitu ini tuh namanya gloss paper dan gloss paper ini bisa dilihat di belakangnya 1 juta cabai gila wii terus kalau yang ini haba nero itu dia itu 350 cabai nih bisa dilihat nih 350 cabai yang haba nero kalau yang ini tuh 1 juta cabai jadi totalnya kalau 2 ini adalah 1 juta 350 ribu cabai belinya dimana itu ko ini gila sih aku belinya di suatu apps gitu kalau kalian belanja belanja kalian bisa tau lah ya karena ini gak ada iklannya sama sekali jadi aku belinya di apps gitu jadi aku cari keywordnya gloss paper lalu kalian bakal nemu deh dan harganya itu sekitar nih yang aku beli ya 1 kotak 90 ribu ada juga sih yang harganya 75 ribu tapi kebelah aku dapetnya kalau mau yang cepet itu 90 ribu x2 190 ribu belum ongkir sekitar di sudari Jakarta ke Surabaya perkiraan 220 ribu gila kalau 220 ribu itu kalau 1 kotak samyang atau pop mie kalian mungkin bisa dapet 1 dus gini bisa makan enak gitu kok itu 1 juta loh kelompoknya yakin ya baki makan gak tau sih aku antara ragu sih tapi karena ini challenge ya karena ini challenge banyak yang minta kayaknya aku bakal habisin deh dan kita akan coba buka nih isinya tuh kira-kira seperti apa apakah seperti mie biasa atau mungkin ada isinya ada emas gitu dengan harga mahal kayak gini kita buka ya wah ini nih bisa dilihat isinya tuh hampir kayak samyang dia tuh ada sausnya gitu nih sausnya 1 juta cabai ada disini kalau mie nya doang sih kayaknya gak pedes ya terus mie nya dia tuh warna-warna hitam gitu loh kayak mimi korea gitu terus kalau yang ini kita akan buka juga ini namanya tadi habanero kita akan lihat isinya kita bener-bener unboxing nih ceritanya dia itu kayak ada warna mie nya warna normal terus dia itu ada juga bumbunya terus ada kayak kuning-kuning ini aku gak tau sih setauku sih produk ini itu buatan dari Malaysia dan kita akan coba kira-kira gimana rasanya oke kita akan masak dulu iklan dulu jangan cuma nonton ya aku sekarang hitung ya ini telur lorosiji lanjut videonya udah 5 menit nih temen-temen aku udah bikin ghostpeper nya udah nungguin dan kelaparan banget kalian bisa lihat warnanya yang ghostpeper nih ini tadi aku bilang 1 juta cabai ya wah ini yang ghostpeper wih gila nih warnanya hitam-hitam gitu kalau yang satunya itu namanya habanero ini yang habanero nya kalau yang habanero tuh warnanya kayak warna pop mie sih setuju gak? betul ini warnanya hampir kayak pop mie mie biasa lah iya, mie biasa jadi kalian sudah lihat nih ya perbedaan 2 warnanya antara yang level 1 juta dan cabai yang 350 ribu wih, ini bumbu yang 1 juta ini serius, aku ini agak bingung sih mau coba apa enggak tapi tadi aku sempet towel yang 350 ribu itu wih, pedesnya kamu ntar lagi cobain deh bro kira-kira gimana ini pedesnya gua udah kasih challenge ya gimana-gimana? coba nih, habisin segini semua nih tanpa minum, gimana? boleh-boleh kalau aku gak kuat, minum ya nanti bisa mati soalnya orang kalang soalnya orang ada yang makan ini tuh kepalanya tuh sampe pening terus sampe perutnya tuh kayak langsung mulus gitu ini nih, ini bumbu yang satunya wih, wih, wih ini mimpi apa nih makan kayak gini tapi aku penasaran juga sih rasanya itu kayak gimana nah temen-temen, ini ini yang satu juta yang warnanya agak gelap-gelap gitu yang serem terus ini tuh yang 350 ribu specialnya dia tuh ada semacam kayak kriuknya gitu atasnya tapi bukan kriuk sih tempat lebih ke arah spicy-spicinya gitu dan pokoknya sekarang kita akan challenge terus dan kita akan mulai challenge-nya tanpa minum ya oke 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 kita akan coba nih challenge sama minum yang mana dulu nih? yang satu juta atau yang 350 ribu dulu? satu juta lah langsung lah langsung satu juta ya wih, ini warna mie-nya paket banget udah langsung makan deh jadi kalau memang pedas gak kuat aku bakal ambil tangan pokoknya kalau ada rasa yang unik aku bakal ngomong tapi kalau rasanya pedas aku gak mau mulutku terlalu pedas jadi langsung makan aja gila rasanya itu ini bukan lebih baik kalian bisa beli sendiri langsung kalian bisa langsung beli sendiri ghost pepper aku gak bisa ngomong rasanya itu nembak gitu langsung di mulut tapi mie-nya memang gak terlalu kayak mie-mie instant pada umumnya sih ini rasa juga oke kuat, 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 kuat bener-bener ini rasanya gila baru pertama kali nyobain enak-enak pedas gitu tuh tapi masih bisa aku tahan meskipun ini kalian lihat udah keringetan aku otayun cegukan kayaknya tapi masih bisa tenang masih bisa yang satu juta ini lewat udah masih lewat dan gak boleh minum tak jangan lah hmm kayaknya aku makan gak punya ya kalau punya kayaknya gak kuat deh mulutku rasanya terus ya ini pedes banget gak kuat sebenernya sih bisa ditahan cuma di mulut itu kayak panasnya gitu berontak ini bukan nangis ya tapi ngelap keringet terus sekarang kita sikat ya tingkat yang 350 ribu cabai tuh yang 350 ribu cabai kalau ada coba yang nyitain mie kayak gini rasanya tuh sih lebih lebih pedesnya tuh kalau kalian cobain pop mie yang geledek itu lebih lebih pedes lagi kalau kalian cobain samyang itu lebih pedes lagi terus harganya tuh juga lebih gila lagi jadi kalian bisa tafsirin deh pedesnya lebih gila lagi harganya tuh lebih gila lagi padahal kalau di Indonesia sendiri ini kan kayaknya produk dari Malaysia ya kalau di Indonesia sendiri mie segitu tuh berapa ya paling 15 ribu 20 ribu ya iya ya kan gila sih ini harganya ini yang 350 ribu cabai dan mulutku udah hampir gak kuat kita makan ya itunya gak kuat nih tenggorokan kesakit kayaknya tadi semacam kriuknya itu itu cabai tambahan deh hmm rawat gila jadi kayak ada yang nyangkut itu tenggorokan terus perih gitu apalagi mulutku ada sariawan rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu gila abisin gak nih? abisin dong Bo nanti tinggal dikit ini ini karena tadi kena yang 1 juta itu rasa pedasnya masih nempel terus sekarang diajar yang 350 ribu malah bener-bener gak kaleng-kaleng sih cabainya kayaknya makan 2 mie gini aku cepet deh ini kalian yang lagi nonton padanggiler pengen cobain gak? langsung deh kalian bisa beli di aplikasi kesayangan kalian kalau kalian pengen beli-beli suatu barang di aplikasi yang warna hijau warna-warna udah tutup kalian bisa beli disana keywordnya apa kalo temen-temen mau beli? keywordnya masukin aja ghost paper aku sempet mikirnya paper kertas dong tapi ternyata aku cari itu ternyata PEPPER udah itu nanti nanti bakal ketemu terus aku saranin juga belinya itu di Jakarta karena aku sempet cari di Surabaya itu harganya yang masuk 1 1 dus gini harganya itu 650 ribu atau 750 ribu tapi kalo kotakan itu ada yang harga 80 ribu ada yang harga 90 ribu sempet ada yang juga harga 65 ribu tapi ternyata sold out udah abis kayaknya aku gak kuat deh periku udah kepanasan terus keringetan udah dimana-mana mulut juga udah penuh kotoran kayak gini udah 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 ampun 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 aku udah aku udah beneran gak kuat kalian bisa lihat sendiri dari tadi keringetan disini mungkin mukanya udah merah disana pokoknya ini untuk secara all review mie nya ini bener-bener pedes gila kalo kalian gaduhin pedes aku saranin jangan beli kalo kalian punya penyakit lambung jangan beli nanti bisa mati pokoknya ini tuh kalo yang ini tuh mie ini cocok buat yang suka pedes suka challenge challenge pengen makan yang unik-unik all review nya aku kasih nilai 9 per 10 untuk mie ini teksturnya enak pedesnya gila banget gak ada di Indonesia oke deh untuk dicoba berhubung hari ini tuh hari minggu spesial spesial nambahnya berarti satu minggu aku bakal upload 3 kali sekarang temen-temen nah aku ada kode untuk kalian dan ini kode akan aku muncul di tiap hari minggu yaitu sediakan kaca sebelum mengina siapkan kata-kata sebelum berucap cacian anda adalah semangat aku atau semangat saya pokoknya kode ini tuh harus kalian terapkan di satu minggu sebelum kalian menerima kode yang baru oke pokoknya enjoy sama video ini jangan lupa pencet tombol subscribe notify video di atas untuk selalu update videoku karena dalam minggu ini aku bakal umumin gimana cara dapetin handphone 2,5 juta dan 1 juta rupiah untuk kalian-kalian ini tuh giveaway spesial banget untuk kamu-kamu pokoknya kalian terus pantengin dan jangan lupa share ke temen-temen deh pokoknya oke